Kembali lagi di channel Hapit Media TV Jika sebelumnya teman-teman tidak bisa menghubungkan speaker bluetooth ke hape teman-teman Dan contohnya seperti ini menghubungkan terus ya Nah disini saya tidak bisa menghubungkan atau menyambungkan speaker bluetooth saya ke hape saya ya seperti ini Nah disini menyambungkan terus Oke teman-teman apabila teman-teman tidak bisa menghubungkan bluetooth speaker ke hape teman-teman Dan disini saya akan bagikan beberapa cara untuk mengatasinya Oke teman-teman disini untuk langkah pertama untuk mengatasi bluetooth speaker tidak bisa terhubung Teman-teman disini bisa matikan terlebih dahulu untuk bluetooth di hape teman-teman ya seperti ini Nah setelah itu teman-teman bisa matikan untuk speaker bluetoothnya seperti ini Teman-teman matikan saja speaker bluetoothnya Nah jika sudah kemudian teman-teman nyalakan kembali untuk speaker bluetoothnya di hape teman-teman seperti ini Nah jika sudah kemudian teman-teman bisa aktifkan kembali untuk bluetooth di hape teman-teman ya seperti ini Dan kemudian kita tunggu sebentar Dan teman-teman tunggu dan sambungkan kembali untuk speaker bluetoothnya ya ke hape teman-teman Seperti ini untuk nama perangkat bluetoothnya Teman-teman tunggu saja Oke teman-teman sekarang untuk cara pertama untuk speaker bluetooth di hape saya sudah bisa tersambung ya Bisa teman-teman lihat Nah jika cara pertama masih belum berhasil disini untuk cara kedua teman-teman bisa buka pengaturan pada hape teman-teman Nah setelah itu disini teman-teman scroll ke bawah dan kemudian teman-teman cari saja untuk bagian aplikasi ya teman-teman Nah seperti ini kita klik Dan kemudian teman-teman klik semua aplikasi dan kemudian teman-teman klik pada bagian titik 3 ini Dan kemudian kita klik tampilkan aplikasi sistem Oke selanjutnya disini teman-teman cari untuk bagian bluetooth seperti ini Nah selanjutnya disini teman-teman klik bagian penyimpanan dan chest Nah kemudian disini kita klik hapus penyimpanan dan kita klik hapus data aplikasi bluetoothnya ya Seperti ini Oke jika sudah kemudian teman-teman coba sambungkan kembali saja untuk bluetooth speaker ke hape teman-teman ya Apakah sudah bisa tersambung atau belum ya Nah jika cara kedua masih belum berhasil Disini untuk cara ketiga teman-teman lakukan saja restart hape Dengan cara teman-teman tekan tombol power pada hapenya seperti ini Dan kemudian teman-teman bisa pilih mulai ulang atau restart hape teman-teman ya Nah setelah teman-teman melakukan restart hape Kemudian teman-teman coba sambungkan kembali saja untuk bluetoothnya Ke speaker bluetooth apakah sudah bisa terhubung atau belum ya Tersambung atau belum Nah jika cara ketiga masih belum berhasil Disini untuk cara keempat Teman-teman buka kembali saja pengaturan pada hape teman-teman seperti ini Nah setelah itu disini teman-teman scroll ke bawah Dan kemudian teman-teman cari untuk bagian sistem Seperti ini Dan kemudian kita klik ke bagian opsi reset Seperti ini kita klik Nah selanjutnya disini teman-teman klik pada bagian reset wifi data seluler dan bluetooth Nah kalau teman-teman bingung menemukan Untuk menemukan bagian reset wifi data seluler dan bluetooth ini di hape teman-teman Nah disini juga teman-teman bisa mencarinya di bagian pengaturan pencarian ini Nah teman-teman ketikan saja kata kunci Reset Reset wifi data seluler dan bluetooth seperti ini Nah selanjutnya kita klik reset wifi data seluler dan bluetooth Nah selanjutnya kita klik reset setelan Dan kemudian jika dimintakan pin atau pola disini kita masukkan saja pin atau pola di hape kita ya teman-teman Seperti itu Nah selanjutnya kita klik reset setelan Oke jika sudah disini kita tunggu saja sebentar Sedang proses mereset wifi data seluler dan bluetooth di hape kita ya Nah jika sudah kemudian teman-teman coba sambungkan kembali saja untuk bluetooth ke speaker bluetooth di hape ya teman-teman ya Apakah sudah bisa tersambung atau belum ya Oke teman-teman itu dia tadi beberapa cara untuk mengatasi bluetooth speaker tidak bisa terhubung ke hape Sekian dan terima kasih Sekian dan terima kasih